Saya ajarkan jampi-jampi atau doa muji Arab bisa membantu penyembuhan diri sendiri Tentu atas izin Allah Mohon kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berkah untuk kita semua Alhamdulillah semoga Allah berikan kita panjang umur Sehat walafiat Banyak rezeki dan taat kepada Allah Tambah ibadahnya tambah imannya Amin Saya ajarkan jampi-jampi atau doa muji Arab bisa membantu penyembuhan diri sendiri Tentu atas izin Allah Mohon kepada Allah Nah sebelumnya ini saya bacakan ada testimoni dari salah satu murid saya Yang menggunakan jampi-jampi ilmu wirid dan tasbih karamah akbar dari saya Dan diberi kesembuhan Assalamualaikum Alhamdulillah kemarin sembuh dari jarum dukun yang sudah saya hadapi selama 23 tahun Masya Allah Dia kena jarumnya dukun atau mungkin disantet sama dukun 23 tahun Jarumnya sudah dikembalikan ke dukun Sakitku hilang semenjak saya belajar ilmu asma karamah dengan tasbih karamah akbar Masya Allah ya Jadi satu paket tasbih karamah akbar ini kita ajarkan ilmu asma karamah untuk penyembuhan juga Dan belajar ilmu asma langit Saya ajarkan ilmu asma langit di ilmu asma.com Alhamdulillah terjadi atas izin Allah diberi kesembuhan Nah ini dan saya mencoba menekan dengan jari saya di tempat jarum dan tidak lagi sakit Masya Allah jarumnya sudah dikembalikan atas izin Allah sehingga badannya sudah tidak sakit-sakit padahal sakit 23 tahun Yaitu dengan mengamalkan ilmu asma karamah dan wiri dengan tasbih karamah akbar dari saya Dan mengamalkan ilmu asma langit Nah pernah disampaikan oleh Syekh Ibn Qoyim Berkata Al-Quran adalah penawar yang sempurna bagi segala penyakit Bahkan Al-Quran sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa seluruh penyakit bisa disebut dengan Al-Quran Al-Quran adalah obat bagi orang mu'min Dan segala penyakit hati maupun penyakit fisik Jadi obat untuk penyakit hati maupun fisik dan penyakit dunia dan akhirat Masya Allah ya Hanya saja tidak setiap orang memiliki keahlian ya tentunya Dimudahkan untuk dalam penyembuhan Jadi Ibn Qoyim mengatakan kalau zikir membaca Al-Quran Bisa menyembuhkan penyakit lahir dan batin Bahkan penyakit dunia dan akhirat Dan diimbangi dengan zikirullah Nah termasuk dengan tasbih karamah akbar ini adalah cara dengan zikirullah dan bisa melafatkan ayat Al-Quran Dan ayat-ayat yang lain Doa-doa yang lain jambi-jambi yang saya ajarkan di panduan Di tasbih karamah akbar Dengan ilmu asma karamah Salah satu jambi-jambi Atau doa mujarab untuk penyembuhan adalah Sering-sering membaca surat Al-Fatihah Dan surat Al-Fatihah adalah bagian dari surat Al-Quran yang paling penting Yaitu Ummul Quran Nah itu Masya Allah Makanya Dan banyak dalil-dalil ada yang lain yang menjelaskan bahwa Al-Quran dan zikir adalah bagian dari segala penyembuhan Dari segala penyakit Dan itu yang didaikan Allah Yuk jika dengan tasbih karamah akbar dan ilmu asma karamah Semoga diperkai Disembuhkan segala penyakit kita Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton